Grup band Rock Kotak mempunyai riders yang sangat unik ketika mereka tampil dalam konser musik ataupun festival musik Indonesia. Tantri Kotak dan kawan-kawan akan meminta event organizer atau I.O. untuk menyiapkan beberapa barang kecil sebelum mereka naik ke atas panggung. Salah satu barang yang diminta oleh para anggota Kotak kepada panitia penyelenggara konser adalah Coklat Silver Queen. Fakta itu terungkap dari postingan di akun Instagram Caisila Intan Pertiwi pada tanggal 18 Mei 2024 yang lalu. Dalam postingannya, Intan Pertiwi yang merupakan event organizer mengaku akhirnya mengetahui fakta unik di dalam konser Kotak. Intan juga memposting video pendek berisi momen ketika Tantri Kotak membagi-bagikan Coklat Silver Queen kepada para penonton yang datang. Di dalam postingannya, Intan menyebut para anggota Kotak meminta 10 Coklat Silver Queen sebelum manggung. Meskipun demikian, Coklat-Coklat tersebut ternyata tidak dimakan oleh Tantri Kotak, Cuak Kotak, dan Celak Kotak. Para personil salah satu grup band terbaik Indonesia itu justru membagikan semua Coklat Silver Queen tersebut kepada para penonton yang menyaksikan penampilan mereka. Intan yang menjadi event organizer konser Kotak pun mengaku sangat terharu ketika mengetahui kebiasaan Tantri dan kawan-kawan. Selain Coklat, para personil Kotak juga meminta beberapa barang lain selayaknya band ataupun musisi Indonesia lainnya sebelum mereka manggung. Dari postingan di akun Instagram pribadinya, Intan membeberkan beberapa barang yang harus disiapkan untuk Tantri Kotak dan kawan-kawannya. Salah satu barang yang harus ada selama para anggota Kotak berada di ruang tunggu adalah kaca untuk bercermin. Selain itu, Tantri Kotak dan kawan-kawan juga meminta panitia penyelenggara mempersiapkan satu bungkus kopi Excelsior Robusta Gold di ruang tunggu. Tantri Kotak, Celak Kotak, dan Cuak Kotak juga meminta event organizer menyiapkan dua gula aren dalam bentuk kemasan. Nah, kalau menurut pandangan kalian, bagaimana dengan daftar Raiders yang sangat unik untuk para anggota Kotak sebelum mereka naik ke atas panggung? Tulis komentar kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel Youtube Chris One Music agar kualitasnya ke depannya semakin baik lagi ya! Terima kasih telah menonton!